Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi game yang FPS nya tuh drop dan kalian lihatnya tuh gak nyaman gitu ya saat kalian menggunakan Elgato dicampur OBS dicampur konsol gitu ya jadi mungkin kalau konsol kalian PS4 Xbox atau Nintendo Switch gitu ya bebas lah ya Dan kalian mendapatkan FPS nya tuh yang drop gitu ya dan kalau kalian menggunakan TV atau mungkin monitor Itu gak berasa gitu dropnya dan ya kalau kalian lihat disini contohnya saya menggunakan game MHW gitu ya saat diputer kamera kayak gini itu FPS nya berasa banget ini drop gitu Dan ya karena MHW ini kan gamenya multiplayer gitu disini bisa dibilang masih sepi gitu dan walaupun sepi ini bisa dibilang ngelag gitu Cuman kalau maju kayak gini gak terlalu berasa ini kayak ada FPS drop gitu bahkan FPS nya ini kadang naik turun gitu kalau yang saya lihat ya Cuman gak tahu juga kalau kalian bisa merasakan atau enggak dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget kalian cukup Buka OBS nya gitu ya disini kan ada dua nih OBS dan ada OBS yang full screen ini biasa saya pakai untuk di monitor kedua Dan untuk OBS nya yang ini adalah OBS yang aplikasi ya ini adalah di monitor pertama saya gitu ya jadi ada dua gitu kan monitornya Cuman kalau kalian cuma pakai satu monitor gitu ya kayak cuman pakai laptop doang misalnya gitu kalian harus mematikan Aplikasi OBS nya ini jadi preview di aplikasi OBS nya ini kalian bisa matiin dengan cara klik kanan terus kalian bisa klik yang enable preview Cuman jangan yang atas gitu ya ini terlalu atas gitu gak kelihatan jadi kalian bisa klik yang enable preview nya ini kalian uncheck atau mungkin Uncentang gitu ya jadi apa Uncentang gitu jadi ya uncheck aja lah intinya kayak gitu dan ini akan mematikan preview dari kalian gitu ya Jadi preview nya ini saya saranin jangan double sih ya karena kalau double ini jadi ngelag gitu dan setelah saya matiin Nggak ada lagi gitu yang ngelag-ngelag kayak gitu mungkin kalau kalian lihat disini juga kayak kameranya masih berasa gitu ya dan kalau maju Agak sedikit drop karena saya disini laptop saya dipakai untuk ngerekam juga ya ini saya sedang ngerekam video ini gitu kan Dan saya juga bukan cuman ngerekam videonya doang saya juga ngerekam audionya dengan aplikasi terpisah Dan ya kayaknya memang sih untuk OBS ini dengan campur Elgato dengan campur konsol mungkin kayaknya ngaruh juga ke speed dari PC atau laptop kalian Kalau laptop kalian nggak terlalu kuat kayaknya nggak akan lancar juga sih ya tapi nggak tau juga mungkin karena laptop saya ini agak sedikit aneh juga sih Tapi yaudah itu doang sih ya untuk intinya gitu gampang banget kalian cukup matiin aja preview dari aplikasi OBS nya Cuman kalau kalian misalnya enggak mau gitu ya misalnya kalian enggak mau mematikan ya udah kalian tinggal enable preview aja dan preview yang kedua ini kalian matiin gitu mungkin kalian exit gitu dan kalian main dari sini cuman ya kalau kalian suka gitu silahkan kalau enggak full kayak gini cuman saya lebih suka yang full dan yang sini saya matiin gitu di sini saya preview aja ke layar ke satu saya dan sini kita akan pilih yang window karena di sini kita akan mematikan dulu ya untuk yang ininya sini kita akan uncheck gitu dan sini kita akan yang full screen lagi cuman kalau kalian mau full screen lagi silahkan kalian mau dibiarkan kayak gini juga terserah sih ya karena kalau saya kadang-kadang sih kalau main game gitu ya kalau misalnya main MHW sambil nunggu loading dan sebagainya saya sambil buka Google Chrome atau mungkin sambil dengerin lagu atau mungkin ya Facebookan dan eh intinya kayak gitu doang sih untuk videonya intinya jangan double untuk previewnya apalagi kalau laptop kalian enggak benar-benar kuat laptop saya i7 6700 gitu ya dengan RAM nya 16GB ya ini kadang-kadang kalau review ini kalau kalau previewnya double itu ngelag gitu dan mungkin kalau kalian pakai i9 atau mungkin Ryzen 9 mungkin atau ya dengan powerful graphic cards mungkin dengan dengan encoder yang bagus gitu kayak RTX mungkin kayaknya nggak apa-apa gitu cuman karena saya ya mid-end gitu ya jadi ya hanya bisa satu aja gitu untuk previewnya dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye selamat menikmati